Puasa wajib sama sunnah itu ada beda, waktunya niat. Kalau puasa wajib harus nginep, maknanya harus malam. Enggak boleh kita niat udah fajar, udah subuh, enggak boleh. Kalau puasa wajib, termasuk puasa Ramadan, termasuk puasa kodok, ada orang Ramadan berhalangan, lalu dia bayar. Harus niatnya malam, karena wajib. Dan juga kita harus tambahin sedikit nih, puasa syawal punya utang. Enggak boleh puasa syawal sebelum bayar utang. Harus lunasi dulu Ramadan. Baru kita lakukan puasa syawal. Nah itu ada perbedaan niat. Kalau wajib harus malam. Malam itu mulai dari terbenam matahari. Mulai dari maghrib. Udah niat deh kita. Kita Alhamdulillah biasanya habis tarawelah. Kalau puasa sunnah, tidak. Walaupun sudah subuh, udah duha, boleh niat. Yang penting belum ada yang masuk. Semua ada dari ini. Itu Nabi kalau pulang dari sholat subuh, dia tanya istrinya, Hal min to'am, ada makanan enggak? Kadang istrinya enggak ada ya Rasulullah. Kata beliau, Kalau begitu saya niat puasa. Enggak ribet kayak kita ya. Pulang dari ngaji. Mana Allah? Ngomel-ngomel. Nabi enggak. Tanya ada makanan? Ada, beliau makan. Tidak ada, saya niat puasa. Waduh, benar-benar. Gimana sih? Luar biasa ya. Jadi ada dia makan, enggak ada niat. Dan Nabi enggak pernah nyelah makanan. Ini juga nih. Perlu juga nih kita masukkan. Ada juga tuh makan, nyelah. Tapi habis dua piring. Ini orang. Ngomel-ngomel, tapi makan juga. Kan enggak pantas. Enggak pernah nyelah makanan. Kalau dia suka, dia makan. Enggak dia diem. Ya. Ini aja susah kita, apa, nyiru. Walhasil syarat kedua niat. Walabuddha likulli laylah. Kalau ini puasa Ramadan, harus setiap malam. Ya ini madhab kita, madhab syafi'i. Karena ada madhab melakukan niat sebulan penuh. Ya. Nawaitu saumarabodhana kullah. Itu madhab imam malik. Bagus juga, enggak apa-apa. Kalau kita, tiap malam. Tiap hari deh. Ya tiap hari kuat niat. Tapi pelaksanaannya malam. Miniyah. Mubayinah. Mu'inah. Jazimah. Jelas. Jadi harus jelas. Niat tidak harus diucap. Cukup dalam hati aja. Tapi di ucap sunnah biar lebih ini. Kita niatnya nawaitu saumar gadin. Gadin itu besok. Karena malam. Ya. Ya. Untuk melakukan adak puasa Fardu Ramadan. Jelas. Mu'ayinah ya. Mu'ayyana. Mu'ayyana itu dia sebutin. Ya. Sebutin. Nah itu makanya tadi saya. Ini karena ada satu dua juga. Dia ada hutang Ramadan. Ya. Lalu dia puasa syawal. Oh enggak. Puasa syawal lain. Tidak bisa kita puasa syawal. Sebelum Ramadan selesai. Dengan dalil hadis. Man soma Ramadanah. Wa'at ba'ahu sitan min syawal. Siapa yang puasa Ramadan. Lalu diikuti enam hari di bulan syawal. Tuh. Ya kan? Jadi harus Ramadannya selesai dulu dong. Kalau masih ada hutangnya bayar dulu. Hutang Ramadan. Hutang Ramadan lunas. Baru puasa syawal. Nah ini mumpung kita saya ingat. Ya. Karena syawal masih ada ya. Ya. Kita masih ada kesempatan. Karena versi puasa syawal tiga. Yang pertama. Dua syawal. Satu syawal idul fitri kan. Kita enggak puasa. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Sampai tujuh. Ini versi pertama. Yang kedua. Yang penting di bulan syawal. Ya terserah. Bulan syawal berapa hari itu? Bisa dua sembilan. Bisa tiga puluh. Terserah. Mau dua syawal. Nanti tujuh syawal. Nanti tiga belas syawal. Yang penting. Di bulan syawal. Itu versi kedua. Yang ketiga. Satu hari di bulan syawal. Sisahnya bisa di luar syawal. Ya. Semua ada dalilnya. Man somoromat wa'at bahusitan min syawal. Dari syawal. Satu hari doang di bulan syawal. Yang dua, tiga, empat, lima, enamnya. Boleh di bulan lain. Ya. Ini grup males nih. Ya. Tapi Alhamdulillah puasa. Jangan juga. Jangan ngeremehin. Ya. Kan orang punya masalah masing-masing. Yang penting kita ada niat. Ya. Jadi masih ada nih. Bulan syawal. Kalau kayaknya gak kuat. Udah satu aja dulu. Satu. Di bulan syawal satu hari. Nanti dua, tiga, empat, lima, enamnya. Di bulan lain. Masih boleh. Ya. Luar biasa ya. Karena nilainya sama Ramadan. Kita jangan main-main ini urusan bulan apa. Puasa syawal. Kok bisa sama Ramadan? Iya. Kita lihat perhitungan sekarang. Man somoromodon. Siapa puasa Ramadan? Tiga puluh hari ya. Masalah dua sembilan itu tidak dibahas. Wa'at ba'u liikuti enam hari. Karena kasuyamid bahar. Sama dengan puasa setahun. Setahun kan tiga ratus enem puluh hari. Jadi Ramadan puasanya nilainya sepuluh. Satu hari Ramadan seperti puasa sepuluh hari. Berarti kalau tiga puluh, tiga ratus hari. Lalu enam hari ini, enam puluh. Tuh, jadi dinilai sama Ramadan. Hebat ya puasa syawal. Yang mau puasa. Yang enggak. Paling tidak kita tahu. Mungkin tahun ini belum sempat. InsyaAllah ada umur tahun depan. Walau na'wa'ayasuma syahra Ramadan dufa'ah wahidah. Seandainya dia niat puasa Ramadan sekaligus. Lam yakfihi. Madhab syafi'i tidak cukup. Madhab maliki cukup. Nah, cuman kita jaga-jaga. Awal Ramadan kita niat juga besok puasa. Niat juga puasa Ramadan semua. Ini dengan alasan seandainya. Di malam-malam Ramadan kita lupa niat. Ada satu malam kita lupa. Ini nanti kehandle sama niat pertama itu. Kan kita udah niat tadi. Puasa Ramadan semuanya. Tapi tetap tiap malam niat. Inilah yang kita letakkan. Kullalailah. Tiap malam. Walau na'wa'binah harlam yujizik seumur Ramadan. Kalau dia niatnya siang. Tidak. Tidak dapat. Untuk puasa Ramadan. Karena wajib. Kalau puasa sunnah. Boleh. Jadi kita ni. Tiap hari ya. Kita mau puasa sunnah. Sekarang ke sekarang. Sholat subuh. Kita belum minum. Belum makan. Tiba-tiba. Udahlah. Saya puasa. Boleh. Yang penting. Jangan sampai udah masuk duhur. Ada batasnya juga. Habis subuh. Ya. Udah. Jam berapa? Jam enam. Jam tujuh. Jam elapan. Jam sembilan. Sampai. Mentok adan duhur. Tidak boleh. Udah selesai niatnya. Ya. Jadi kalau sebelumnya boleh niat. Ya. Saratnya tadi tahu ya. Jangan makan. Jangan udah ngopi. Udah ini. Baru niat. Udah gak bisa. Yang penting belum makan apa-apa. Ya. Dalilnya Nabi tadi. Ya. Kan Nabi pulang sholat subuh. Berarti kan sudah siang dong. Ya. Kata beliau ada makanan. Jadi kita bisa bayangin keadaan rumah tangga Nabi. Ada makanan. Ada. Enggak. Tapi Nabi sebelumnya ditawari. Ya. Ditawari oleh Allah. Ini gunung emas. Jadi emas. Wa ikut dimana kamu pergi. Jadi bukan emasnya diem. Di itu gunung. Nabi kemana emas gunungnya ikut. Tinggal dicolek. Emas. Nabi gak mau. Kata beliau saya lebih suka. Lapar sehari. Kenyang sehari. Kalau saya lapar saya bersabar. Kalau saya kenyang saya bersyukur. Gimana coba. Jadi. Warawadat huljibar. Gunung menawarkan diri. Dia gak mau. Bagaimana Nabi bisa digoda dunia. Dunia ini ada karena Nabi. Lawalahu lam tuhrojin dunia. Kalau bukan karena beliau. Allah gak bikin dunia. Lailah. Masa Nabi kegoda sama dunia. Makanya kita juga mikir. Ya oke lah. Dunia boleh. Semua juga gak dilarang. Kalau walah tansah. Nasibah kami dari dunia. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Cuman jangan gara-gara dunia. Kamu lupain Nabi. Lupa ini. Lupa segala macam. Itu yang masalah. Kita gak dilarang. Kok gak ada batasan. Sama dunia ini. Ya. Cuman kadang kita gak kuat. Ya. Gak kuat sama dunia. Ya. Karena dari dunia ini menarik. Kayak mehan makniknya itu keras. Ya. Berapa banyak orang lupa segala-galanya. Lupa ini lupa. Semua dia lupa. Ya. Makanya banyak orang menghindar. Kenapa saya gak kuat. Saya lemah. Manusia lemah. Dan semua. Puasa fardu. Termasuk puasa nadar. Ya. Puasa nadar. Harus niatnya malam. Kecuali puasa sun sunnah. Wallahu'alam. Rabbana'bana'abina'an. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax